Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin donat susu nah ini dari seperempat kilo tepung dapat 18 biji ini hasilnya gembul-gembul disini aku menggunakan tepung terigu yang curah tapi hasilnya tetap empuk dan juga lembut kalau kalian mau tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya ikutin terus videonya sampai selesai nah pertama siapkan wadah masukkan 140-150 ml air hangat 30 gram gula pasir 1 butir kuning telur 1 sendok teh ragi nah pastikan paginya itu masih aktif Hai nah disini aku menggunakan merek mau Rifan ini bahannya akan aku aduk menggunakan spatula sampai tercampur Nah kalau sudah tercampur masukkan 15 gram susu bubuk 250 gram tepung terigu disini aku pakai merek Cakra tapi yang curah atau yang kiluan dan seperempat sendok teh bread improver nah ini fungsinya agar donatnya itu lembut tahan berhari-hari Nah kalau nggak ada boleh di skip lalu tambahkan seperempat sendok teh garam dan 30 gram margarin nah ini diaduk sampai tercampur rata kalau sudah setengah tercampur nah ini aku akan mixer menggunakan speed nomor tiga nah ini sampai si adonan itu kalis elastis nah ini adonannya udah kalis elastis seperti ini aku mixer selama 15 menit nah sekarang akan aku ambil sedikit nah ini kita lentangkan nah kalau adonannya nggak mudah sobek berarti adonannya udah kalis elastis nah ini aku akan pindahkan ke alas nah kalian jangan sampok sama alasnya ini nggak kotor ya Nah ini alasnya sering aku pakai dan udah bertahun-tahun juga tapi ini insyaallah bersih ya Nah ini adonannya kita bulatkan lalu bagi adonannya menjadi 18 bagian masing-masing beratnya itu 26 gram nah setelah dibagi ini kita taburi alasnya menggunakan tepung terigu nah sekarang kita ambil satu adonan lalu kita bulatkan seperti ini lalu dronding sampai permukaannya halus nah ini kita cubit-cubit seperti ini kalau masih belum mulus lalu simpan nah ini ambil satu adonan lalu dibulatkan dan dicubit-cubit sampai halus seperti ini nah setelah kubulatkan ini akan aku tutup diamkan selama 30 menit nah setelah 30 menit aku diamkan ini donatnya udah mengembang nah sekarang kita siapkan tepung terigu nah untuk ngelubanginya disini aku pakai bekas benang nah siapkan juga kertas nasi yang telah aku bulatkan nah ini untuk memipihkannya nah pertama ambil satu buah donat yang telah tadi dibulatkan atau yang pertama dibulatkan lalu masukkan ke dalam tepung lalu ditipiskan atau dipipihkan nah ini tinggal di lubangnya aja seperti ini lalu simpan di atas kertas nasi ini taburi dengan tepung supaya nggak lengket nah jadi ambil satu buah donat lalu digulingkan ke dalam tepung dipipihkan nah kalau ada gelembung ini boleh dibuang lalu dilubangi dan disimpan di atas kertas lakukan semuanya sampai selesai nah ini selesai aku bentuk dan udah aku lubangi nah ini akan aku tutup diamkan selama satu sampai dua jam tergantung suhu di daerah kalian ya kebetulan di daerahku tuh lagi hujan nah ini setelah aku diamkan selama satu setengah jam ini donatnya udah mengembang dua kali lipat nah ini akan aku tekan nah kalau tidak meninggalkan jejak ini donatnya tuh siap digorek nah kalau masih meninggalkan jejak itu harus diproofing kembali nah disini aku udah panaskan minyak ini minyaknya udah panas nah disini aku goreng menggunakan api sedang cenderung kekecil nah jika ada gelembung kecil di donatnya kalian segera aja tusuk menggunakan tusukan sate ya nah kalau sisi bawahnya sudah kecoklatan ini dibalik nah kalau menggoreng donat cukup satu kali dibalik ya jangan sering dibolak-balik nah biasanya suka banyak mengandung minyak nah ini bisa kalian lihat donatnya youtuber white ring berarti pembuatan donatnya itu berhasil nah ini donatnya udah mateng kita angkat dan tiriskan lalu goreng sisanya sampai selesai ya nah ini dia donat yang telah tadi kita goreng nah ini akan aku tunggu hingga benar-benar dingin lalu nanti aku akan kasih topping nah siapkan mangkuk lalu siapkan secukupnya gula donat dan satu bungkus susu denkau lalu diaduk sampai tercampur rata nah pertama ambil satu buah donat lalu dibalurkan seperti ini nah pastikan donatnya itu halus benar-benar dingin nah ini dia donat susunya udah jadi dari 1.4 kg tepung 8-18 biji nah ini meskipun menggunakan tepung curah tapi ini hasilnya gembua-gembua dan empuk banget nah kalau toppingnya boleh disesuaikan aja ya nah sekarang akan aku cobain nah ini bisa kalian lihat donatnya itu berwhite ring nah ini empuk lembut banget nah ini tahan berhari-hari ya rasanya enak banget nah segitu aja video dari aku semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di next video tiba-tiba Terima kasih.